Oke udah mulai nih Bang Mamat Halo Bang Onat Bang Mamat Tapi gue haggit ya, nama asli lu siapa sih? Muhammad Yusran Farid Muhammad Yusran Farid Wah jadi tau nama asli Jadi tau nama asli kan Orang kadang bingung sih Bang Iya kan mamat Iya Antara orang Betawi atau orang Mama gitu ya Enggak tapi lu tuh orang mana sih Matt? Campurannya banyak banget sih Banyak? Banyak banget Cuma dari ibuku itu Papua Ibu Papua Ada Arabnya juga Oke Ya kalo disusun bisa satu Indonesia nih Bang sumpah Sumpah bisa ini Ada Dalak Sulawesi Ada Dara Maluku Ada Dara Mana lagi ya Ya Sulawesi Bagian Bugis itu ya Ada Maluku Tenggara Macem-macem lah Oh tapi Semua Timur ya? Semua Timur Semua Timur Ada juga Kalo gak salah Pernah dengar cerita Gak tau salah apa bener ya Pernah juga ada yang Betawi gitu Oh lu? Iya Tapi kan udah generasi keberapa gitu kan Kalo Timur Tengah Eh lu berarti Timur Tengah ada ya? Iya Arabnya Arabnya ada Makanya lu juara itu kan Da'i kan? Berarti lu Hatam? Hatam Aku Hatam itu kelas 1 SD Hatam Al-Quran Serius? Serius Siapa yang ngajarin? Ada Ustadz Ada banyak Ustadz Tapi kan karena orangtuaku itu sangat getol terhadap Prestasi agama Bukan prestasi ya Apa ya? Maksudnya pengetahuan agama anaknya gitu Jadi aku dari TK Itu udah Udah sepantaran dengan anak-anak yang kelas 5, kelas 6 Ketika di TPA Karena aku ngaji duluan Mereka tuh baru ngaji SD kelas 2, kelas 3 Jadi ketika kita ini Setara aku yang paling kecil tuh Di antara ini mengajiku Aku udah lancar sama sama mereka Ketika aku kecil Oh Berarti lu udah katan dari TK? Dari SD Aku awal ngaji Awal disuruh ngaji Masuk TPA Dikasih guru ngaji Itu kelas 4 SD Keren banget Eh 4 SD Umur 4 tahun Umur 4 tahun Umur 4 tahun TK tuh Oke Dan katanya kakek lu juga veteran? Kakek dari ibu Kakek dari ibu? Kakek dari ibu tuh Veteran apa dia? Veteran pejuang-pejuang zaman dulu lah Pejuang ini Apa namanya Perjuangan Pembebasan nirian barat Oh Ah Sumbang Iya Jadi kan Indonesia udah merdeka nih 45 Indonesia udah merdeka Papua itu belum bergabung sama Indonesia Oke Nah Papua belum bergabung Kemudian 10 tahun kemudian ya Di tahun 59-61 Itu ada PPERA tuh Penentuan Pendapat Rakyat Nah sebelum itu kan Belanda gak mau lepas Makanya Soekarno mengirim pasukan kesana Oke Nah mereka ini bagian-bagian dari itu Bukan mengirim sana Tapi orang yang disana udah yang pro untuk bergabung ke NKRI Oke Jadi mereka ikut perjuangan Nah tapi dari Dari dulu dari 45 sampai kayak ini juga Mereka tuh udah disana yang Yang berjuang untuk mengusir penjajah gitu Oke Kemudian sama Indonesia gitu-gitulah Itu kakek lu? Iya Sampai masuk penjara Dibuat Dimasukin penjara sama Belanda Yang tembak-tembakan sama Belanda ya gitu Aku juga baru tau itu Bang Onat Ketika beliau meninggal Oke Beliau meninggal aku tuh kelas berapa ya Kelas 6 apa kelas 5 SD gitu Itu ada penyerahan Dari Dandim waktu itu Oke Pimpinan TNI di daerah Dandim menyerahkan ke keluarga Menyerahkan jenazahnya gitu-gitu Dan mau dimakamkan di taman makam pahlawan gitu-gitu Tapi keluarga gak mau Karena mau dimakamkan di tempat pemakaman umum aja Nah itu baru tau Jadi dibaca riwayat hidupnya baru aku tau Oh gini dulu keren juga Berarti lu bete dong sama company, company, company Oh enggak sih Aku kan udah gak masuk di jaman itu ya Udah gak jaman itu ya Gak tau soal Belanda dan lain-lain sebagainya Tapi terinfluence Karena beliau pada akhirnya sangat Fokus dengan berita-berita soal Indonesia Oke Jadi nonton berita kita gak boleh Pokoknya ganti Gak boleh ganti channel tuh Ganti channel retak TV Udah berapa kali ganti TV Sumpah jahat banget Ganti channel TV retak TV retak pokoknya jam berita tidak ada yang boleh pegang remut Oke oke Mau nonton sinetron up? Tidak ada Ikatan cinta belum ada dulu Woy Jangankan ikatan cinta kita yang diikat Oh gitu Iya Jadi Pada saat aku kecil itu udah ikut nonton Berita Oh gitu Gak boleh diganti Gak boleh diganti Dan dia itu sangat Apa Excited nonton berita Ada Berita apa gitu TV di Luda Goblong Gitu-gitu Maki-maki Kita tuh sampai dalam hati Orang disana gak denger loh Apa yang anda Suarakan disini Luda TV Nanti aku yang tugasnya tulap TV tuh Berarti lu tuh pernah diundang ILC buat mewakili pemuda Papua Iya Sebenernya waktu itu aku juga gak mau Gak mau ditulis sebagai toko muda gitu Karena Pas datang tanda tangan kan ada tanda tangan draft hadir gitu Karena absen hadir tuh Kok di list ini toko muda Papua Terus aku minta ke telkonya Kak aku minta diganti dong Taruh komedian aja Kalau merasa Gak cocok Untuk acara ini Gantilah seniman gitu Oke Dengan toko muda bebannya berat banget gitu Kenapa berat kan Lu kan mewakili Papua Maksudnya Mewakili Papua gimana Ya aku bersuara atas pendapat pribadiku Oke Aku Kalau mewakili satu gerbong Atau satu pulau Papua Berat banget beban ini Aku jadi Belum siap Belum siap Oke Tapi ngomongin Papua Lu berarti grow up dimana sih? Papua Di Fakfak Oh di Fakfak Di Fakfak Dari kecil Fakfak 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 Kita punya sporter sepak bola namanya Fakman Oh iya Di Fakfak Fakmania kan Fakfakmania Bagi kalau dia berapa Fakfakmania PSS kan Slemania Atau apa Jakartamania DJ Fakfakman Fakfakmania Fakfakmania ya Fakfakmania Enggak berarti lu tapi cinta dong sama tanah air lu Nih kita bukan ngomong Indonesia sama Papua Lu secinta itu enggak? Pastilah Pastilah Oke Aku salah satu Anak yang ada di usiaku ya Yang dengan teman-temanku yang disana juga Teman-teman pada proses gue cinta banget sama ini Kayak misalnya orang sering mengeluh Fakfak ada hiburan atau apa Tapi aku tuh orang yang homesick gitu Oke Mereka tuh yang pengen keluar secepat mungkin dari Fakfak Aku justru kalau di luar pengen cepat-cepat balik gitu Homesick gitu Oh gitu Cuma nanti kalau aku disana juga ngeluh juga kok gini ya kok tanya gitu Emang di Fakfak itu enggak ada apa-apa? Apa nih yang mau Ya apa-apanya ini apa? Apa ya? Mall? Mal Mall enggak ada Bioskop enggak ada Club malem? Oh sudah pasti ada dong Club malem ada dong Ada Tempat minum-minum Ada Tapi Licek juga nih Kenapa? Fakfak itu ada perda minuman keras Tidak boleh ada minuman keras dan menjual minuman keras Oke Ada perda itu Tapi kan daerah Papua biasanya suka minum? Itu stereotip sih Dimana-mana juga harus suka minum Oh iya sih Bukan berdasarkan rasnya ya? Bukan berdasarkan ras Semua juga suka minum Semua juga ada Ya kalau dia doyan minum ya dia minum gitu Harus dia suku apa kan? Bener-bener Iya Nah di Fakfak itu ada perda minuman keras Tapi lama-lama-lama-lama Dibikin lah lokalisasi khusus Jadi tempat minum itu kita sebutnya Kan ada Di Fakfak itu kalau pemilu ada daerah pemilihan satu Daerah pemilihan dua Dapil Dapil satu, dapil dua Nah kita sebut itu dapil tiga Daerah pencoblosan Jadi bisa minum dan coblos disitu Bisa kan? Apanya yang dicoblos? Ada lah Ada lah Tapi bisa dicoblos? Bisa dicoblos Kayaknya kita sebut daerah pemilihan juga Dapil tiga Eh kawasan wajib kondom Ada Dulu ada itu Tulisannya Tulisannya Oke Di daerah wajib kondom Oke Mat tapi kan lo kan terkenal ini mat Anti pemerintah Astagfirullahaladzim Mana-mana dapet fitnah gini Kirain datang disini aman Dapet juga Enggak tapi iya Lu tuh kayak mengkritik terus Kebijakan pemerintah Karena aku memilih pemerintahan yang sekarang Nah mampus lo Berarti sebelumnya gak benar Enggak Mampus lo Kalau bilang gitu juga Kalau bilang gitu juga Coba kan orang bilang Ah anti Misalnya ini Sekarang kalau kita bilang Mengkritisi sesuatu Orang bilang Oh pro oposisi Ya Oh pro siapa gitu Ya Tapi aku berangkatnya dari Karena aku pilih Jokowi Aku pilih Maruf Amin Ya Di awalnya Jokowi JK Sekarang Jokowi Maruf Amin Itu dua-duanya hasil pilihan aku Secara moral Aku bertanggung jawab Atas pilihanku Oke Jadi aku mengkritisi Apa kebijakannya Kebijakan yang menurut lo salah apa Di kota kampung Waduh banyak nih Di kampung Terlalu rendah ya Maksudnya terlalu Tidak tersentuh itu Terlalu Ini kita Bisa Misalnya satu daerah lah Satu Papua Barat Iya Papua Barat Misalnya Misalnya Aduh jadi serius nih ya Misalnya nih Misalnya Selalu aku kritisi Kenapa sih Usaha untuk mendamaikan Tanah Papua Atau mesejahterakan Tanah Papua Harus dengan pendekatan militer Kenapa Aku gak tau Aku justru gak mau Ada pendekatan militer Menurut lo kenapa Silahkan tanya mereka Silahkan tanya mereka Oke Kenapa Apa-apa operasi militer Apa-apa operasi militer Untuk Papua Jangan-jangan Jangan-jangan Memang bukan untuk kedamaian Tapi justru makin ribut Oh Aduh Ini kan pertanyaan Ini pertanyaan Kenapa nambah terus Nambah terus Orang bilang gini Orang bilang Itu ada prajurit yang mati Itu harus ditambah Justru saya gak mau Ada prajurit TNI Juga berguguran disana Ada orang-orang Papua Gugur disana Saya gak mau tanah saya Itu dilumuri darah gitu Oke Mau dari pihak manapun Yang mati ya Darahnya jatuh disana Saya gak mau Ya Makanya itu pendekatannya Harus dialog Oh Kenapa Kenapa kita bilang Harus dialog Tarik militer Dialog tarik militer Orang kan berpikir Saya cuma pedulinya Saya pro KKB Pro OPM gitu Enggak gitu Saya udah dari dulu bilang Saya gak punya warna Mau merdeka Mau apa Saya gak peduli Iya Tapi kayak banyak gusip juga Papua katanya Emang pengen diambil Sama Australi Oh ambil sama Australi Kan gue udah bisik-bisik Begini Yang punya kemampuan Untuk dealing Mempunyai kemampuan Sekarang gini deh Papua dulu Bukan milik siapa-siapa Tapi ada free pot Amerika Iya Siapa yang nge-dealing Pemerintah kan Iya Bukan orang Papuanya kan Bukan Nah terus kenapa bisa Papua Tiba-tiba kasih wilayahnya Ke Australi Gak mungkin Ya katanya Australi sudah mulai mendekat Ke Papua Karena kecewa sama Indonesia Yang paling dekat sama Papua itu Maluku banget Bukan Australi Oh gitu Bagusnya kalau secara letak geografis Cuma gini Kita pernah Tapi lu pernah denger kan Kalau Australi katanya Pengen mendekati Papua Semua Banyak bilang Amerika Ada kepentingan Amerika Intinya kepentingan asing lah Tapi Zimbabwe gak pernah masuk kan Gak pernah Gak pernah Hanya Amerika Tahiti gak pernah Gak pernah Tahiti gak masuk Gak masuk Gak masuk gitu Oke Nah cu Ya maksudnya Makanya Tujuan sebenarnya Dari kenapa kita dan teman-teman yang lain bersuara Sesuai porsi kita Adalah dengan dibuka sebesar-besarnya informasi Sehingga tidak ada tuduhan Tidak ada fitnah Tidak ada macam-macam Oke setuju Kalau setiap kerusuhan internetnya diputus Orang mau dapat Dapat informasi apa gitu Atau Emang disana internet tidak se Sekencang ini India Sekencang sini Tapi kan dulu misalnya ada kasus apa Internet ditutup Dan oleh pengadilan Pengadilan apa Pengadilan Indonesia waktu itu Sudah menyatakan bahwa Yang dilakukan adalah salah gitu Oke Nah tapi kan terjadinya berulang-ulang gitu Maksud aku adalah Bukalah selebih lebar informasinya Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk kirim militer Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk tuduh ini Tuduh itu Iya 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 Nah itu maksudnya Kalau banyak kejadian yang Pertumpahan darah di Papua Pertumpahan ini Itu gara-gara apa sih kebanyakan Karena gue kurang ikutin ya Ya makanya Kita juga tidak tahu ada apa disana Oh lu sendiri sebagai Anak Papua gak tahu Gak tahu Banyak orang Papua Kenapa sih Oh oke gue baru tahu Nah makanya kenapa 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 ada operasi militer ini Operasi militer itu Kenapa harus ini Kenapa harus itu Kenapa Kenapa Bahkan aja kan Semua tidak tahu Kenapa karena informasinya gak dibuka Oh i see Kenapa misalnya ada warga sipil meninggal Prajurit meninggal Kita semua gak mau ini terjadi gitu Jangan bilang orang Papua Bodo amat Kalau misalnya prajurit yang meninggal Enggak Enggak ya Enggak Oke Nah ini meninggal disana juga kita sedih loh bang Oke Kenapa ya daerah kita ini Tidak nyaman untuk Orang ini Nah pertanyaannya adalah Yang asal titik mula pertanyaannya Kenapa Militer harus ditambat terus Karena Kita punya satu tahun Papua itu aman dan damai Dan tanpa konflik apa-apa Ada contohnya Zaman Gusdur Iya Gak ada apa-apa waktu itu Iya Kecuali nih Dari tahun dulu sampai sekarang Kita gak pernah punya contoh Iya Gak pernah punya contoh bahwa Papua bisa damai Oh berarti udah memang Garis sejarahnya Akan seperti ini terus Betul Tapi punya Satu tahun Papua damai Dibawa Gusdur Gusdur kesana Tahanan politiknya dilepas Tentara ditarik Aman Oke Berarti gak ada apa-apa dong Harusnya Kecuali ada Ya Nanti Oke Freeport Hah? Freeport? Kenapa bisik-bisik? Kan gini Kalau gue sebagai orang alam ya Yakin Freeport Yang gue gak pra Di Papua itu masih ada 4 gunung emas Yang jauh lebih besar dari Freeport lu Jadi bukan hanya Freeport yang diperbutkan Freeport tinggal 20 tahun Udah abis kandungan emasnya Oke Masih ada 4 lagi? Wah masih banyak Banyak yang masuk Ada gas di Papua Barat Banyak gas Banyak minyak Di Papua Tengah Bagian Pegunungan Daerah konflik Banyak emasnya Oke Dan itu Tapi gue banyak denger juga berita nih Katanya kayak Wah Papua ini kaya akan sumber daya Tapi masyarakatnya kok gak Papua dan Papua Barat itu Di data Di data Kita ya Ya Data Indonesia itu Dua provinsi Dengan tingkat kemiskinan tertinggi Itu yang mau gue tanya Peringkat 1 Papua Peringkat 2 Papua Barat Kenapa lo bilang tadi Kita punya ini Kita punya go Kita punya gas Punya emas Saya emang untuk orang Papua Nah itu pertanyaannya Kenapa dengan sumber daya yang sekaya itu Orang Papua malah jadi miskin Itu pertanyaan untuk Itu sebenernya Pertanyaan untuk Aduh Ya enggak? Ya enggak? Dengan sumber daya yang sekaya itu Itu tanda tanya besar kan? Tanda tanya besar dong Tanda tanya besar Harusnya masyarakatnya kaya Yang ini Gak ada kemiskinan Ya enggak kenapa kita miskin Kenapa? Sebenernya bisa jawab sendiri Udah saya mau tanya sama Kan darah ada disana Kenapa? Bang Onat Kita kalau mau bahas Papua nih Iya Sampai pagi Ayo nih Enggak usah mati Enggak usah Enggak usah matiin kamera Enggak bakal selesai juga Enggak bakal selesai? Enggak bakal Oke Papua itu satu hal yang kompleks Oke Yang dimana Orang hanya melihatnya dengan kacamata Jakarta Oke Makanya kebijakan yang dibikin Pakai kebijakan disini Padahal belum tentu disana butuh itu Oke Terlalu banyak konspirasi bla 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 ya? Iya Oke Terlalu banyak Kenapa banyak konspirasi Bang Onat tadi udah bilang Salah satu pulau dengan Bahkan ada dokumen-dokumen rahasia Yang pernah disebutkan bahwa dengan free pot Amerika membangun New York gitu kan Waduh Iya kan? Itu Pak Wikileaks dan lain sebagainya Iya Macamnya kan udah terbongkar waktu itu Iya Iya Artinya masih ada lagi nih yang lain-lain Artinya kita bisa sebut ini pulau terkaya di dunia Setuju gue Setuju banget Berarti kan kalau namanya terkaya Banyak uang disana Banyak kepentingan dong Benar 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 Ya udah berarti Orang Papua tidak dilibatkan dalam kepentingan apa-apa Iya lagi Iya Oke Tapi kalau ngomong Papua Kenapa lu tiba-tiba Nyebrang hijrah ke Jogja Kuliah Kuliah Bahkan kita bukan hanya termiskin Pendidikan yang layak aja Kita gak dapat disana Hah Enggak Emang gak ada kampus bagus Sampai lo ke Jogja Ada Universitas Cendrawasi Tapi kan terbatas Artinya jurusan yang mau dituju terbatas Kemudian Secara peringkat universitas negeri Juga bisa dibuka datanya Kalau itu salah satu Universitas negeri Dengan Peringkat terbawah Oke Jadi semua semuanya ini Oke Kita ranking satunya Oke Oke Makanya anda hijrah ke Jogja Ya banyak Bukan hanya saya gitu Banyak Teman-teman lo Teman-teman yang Akhirnya kuliah di luar Artinya Kita tidak menutup mata bahwa Tingkat pendidikan disana Fasilitas pendidikan Kemudian Asupan pendidikan yang harus diberikan kepada seluruh warga Papua itu Masih terbatas Oke Masih sedikit gitu Lo kan kayaknya detail banget ya Kalau politik Lo paham-paham Lo ke Jogja Lo kuliah Ngambil Ngambil politik Oh ngambil politik Enggak Enggak ngambil politik Oh enggak ngambil politik Kenapa Kecelakaan Strategi Kenapa lo gak ngambil politik Kalau lo sebegitu pedulinya sama Papua Pengen 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 ambil politik sebenarnya Nah Jadi Ada satu strategi Kayak kan Nenek dari ayah Pengennya Cucunya Tersayang ini Saya cucu tersayang soalnya Oke Pengennya adalah Jadi dokter Jadi dokter Orang tua Pengennya Perminyakan Oke Pertambangan Yang gitu-gitu Yang artinya Ketika selesai Langsung bisa kerja dimana aja Ya Itu pemikiran orang tua Saya politik Oke Pengennya Bagaimana caranya adalah Saya mengambil semua Yang mereka mau Oke Bagaimana Saya tetap menuruti Yang mereka mau Saya tes Tes Perminyakan Tembus Oke Ini ya Dikip Oke Dikip Yang perminyakan Amal pertambangan Tuh Dikip Kemudian tes berikutnya Di Universitas Mohamedia Pilihan pertama Saya Menuruti apa kata nenek Oke Kedokteran gigi Oke Pilihan kedua Ilmu politik Oh Nah Saya Saya sadar diri Saya goblok Saya yakin Dengan seyakin-yakinnya Nggak mungkin Saya lolos Di pertama Oke Pasti Nilainya Yang penting Saya kejar Mencukupi aja Bisa dapat kedua Nah Nanti terakhir Berdebat Iya kan Keinginan saya Apa keinginan orang tua Iya Ternyata memang Doa orang tua Doa keluarga Itu memang Kita tidak bisa Pungkiri Manjur Manjur Bisa-bisanya Saya lolos Yang kedokteran Oke Jadi Ketika Bu Lihat Kok saya lolos ya Semua lagi senang Kalau orang tuanya nangis Saya juga Kok lolos ya Jadi kalau pilihan satu udah lolos Pilihan dua gak mungkin Karena nilainya mencukupi di pilihan pertama kan Padahal itu strategi doang Ternyata malolos Ternyata lolos Jadi mau berdebat apa ini Perdebat pilihan nenek sama pilihan orang tua Pilihan saya udah saya kubur Jadi udah Cuma orang tua gak enak sama nenek Ya udah Masuk kedokteran gigi Atau lulusnya murni Jadi gak perlu biaya tambahan Gak perlu apa-apa Sampai akhirnya lu terkenal sebagai stand up komedian Itu dari mana lagi Nah itulah Misi politik saya disitu Wah keren nih Gak kenapa tiba-tiba lu Ah gue stand up keren nih kayaknya gitu Jadi saya dari Dari jaman SMP Itu udah Udah mulai aktif bersuara gitu Jadi Saya udah kritik-kritik bupati ini Fak-fak Saya kan da'i dulu Yang tadi Bang Wonat bilang Cerama-cerama MTQ Atau yang lain-lain itu Ngikut di bagian pidatonya Bagian syahril quran namanya Itu yang bagian pidato Nah saya tuh selalu rubah materi saya Untuk cari Misalnya Wah ada bupati nih Saya rubah materi saya Marah-marah bupatinya Asum Iya Jadi udah dari dulu Memang insting itu ada Oke Nah tapi ketika kuliah kan Hilang lagi tuh Hilang lagi Masuk ke dokteran gigi Ketemu lingkungan baru Nah tapi Ada teman saya sekontrakan Yang ternyata itu do yang stand up dari dulu Dia tuh tidur pake video-video stand up luar negeri Yang puasa Inggris Jody Putra Diharjo Bukan Henki kan? Bukan Ini orang Sunda Saya kontrak sama Satu orang Bogor Satu orang Tasik Oke Oke Itu satu kontrakan Satu kontrakan Oke Dia ini kebetulan ketua angkatan saya juga Oke Nah dia yang suka stand up Getol banget stand up Tiap hari nonton Tiap hari dia nonton Oke Tiap hari dia nonton itu Nah dia tuh sering kayak kita punya apa yang baru Misalnya dia gak suka bola Saya suka bola Saya sering ngajak dia nonton Nah begitu pun dengan dia Oke Nihmat liat ini Dia kasih tunjuk Pak Anji Kau Ernest Dia beli DVD-DVD nya tuh Oke Digital-digital downloadnya Apa itu dia beli semua Oke Dia tunjukin-tunjukin Nah disitulah muncul lampu di kepala saya Lampunya apa? Ijo? Iya Lampu ijo Hasrat politik saya bisa nih saya tuangkan ke sini Oh lewat stand up Lewat stand up Oke Kemudian muncul lah stand up season 3 Bang Ari muncul Orang Timur Ari Keriting? Iya Oke Orang Timur dengan bawa kerasan yang relet banget dengan saya Oke Makin menyalah nih lampu di kepala saya Oke Ini kereta lo nih Ini kereta saya nih Saya bisa bersuara Seperti saya dulu Oke Dengan apa Titik kelucuan dan lain-lain Saya punya basicnya merubah-rubah materi dulu Iya Dikasih apa saya rubah semua Tambahin komedinya Tambahin politiknya Tambahin apanya gitu Iya Iya Saya udah bikin sendiri Oke Akhirnya saya berjanji kepada teman saya Saya ikut audisi Gitu Oke Dia tulis tuh Dulu kita kalau berjanji apapun tulis di temboknya bang Oh tulis Gak bakal dihapus sebelum kok tepatin dia gitu Jadi ketika kita masuk rumah Anjing saya masih punya janji itu lagi gitu Akhirnya lo berjanji di tembok lo itu Iya yang nulis Gue mau ikut audisi Janji ya Iya Dia yang beli spidol tulis di tembok Mamat janji audisi suci Malah temen lo yang nonton stand up gak pernah audisi Enggak Dan dia melihat bakat itu ada pada saya Makanya sebenarnya bang Kalau dirunut Sebenarnya masuk ke dokteran saya ini adalah jalan Kalau saya gak masuk ke dokteran gigi di awalnya Saya gak ketemu ini dunia stand up Karena yang ngenalin saya stand up komedi Orang yang ada di kedokteran gigi ini Jadi udah benar takdir itu udah memang set-set-set Waktu lo masuk situ tapi lo ketemu Arman Maulana? Kenapa? Oh bukan Ben Oh bukan Ben Dia dewa kebetulan ketemu Ada-ada dewa Bukan Ben-nya Bukan Ben-nya Berarti ke dokteran gigi ini mengubah hidup lo ya? Mengubah hidup Dulu saya benci nih Kenapa saya masuk disini jenuh dengan pelajarannya Memaksakan diri untuk mengerti walaupun gak suka Ternyata ada twist di belakang Tuhan kasih kamu masuk kesini Ada alasannya karena jalan hidupmu tuh kesini lewat ini Oke Begitulah masuk stand up Lo audisi dong? Audisi Menang kah lah? Tanpa komunitas Tanpa apa Saya pertama audisi itu suci Suci 5 Nah itu iseng-iseng doang Oke Suci 6 juga saya belum gabung komunitas Oke Dan saya udah menepati janji ini Jadi janjinya sementara dihapus Makanya ada sinetron Janji suci Iya Janji suci nya udah dihapus nih Hapus Suci 6 tahun depannya Itu kebetulan saya bangun pagi nongkrong di Warkop Oke Nonton nongkrong di Warkop Warkop ada iklan Suci 6 Saya kan udah lupain stand up nih Mungkin bukan jalan saya gitu Ada iklan Wah hari ini audisi Jogja Hari itu banget Hari itu banget audisi Jogja Saya star motor Ke tempat audisinya Print semua-semua Berkas-berkas Berangkat? Eh lolos Di Suci 9? Belum ada ilmunya itu bang Kok bisa lolos? Lu nyonggok? Enggak lah Pada Indro loh Itu dulu Pada Indro Pada Indro Oke Itu lolos bang Oke Saya juga kaget Kok bisa Padahal liatnya iseng-iseng dong Karena gak ada kuliah di hari itu Oke Kok bisa ya? Ayah udah Tapi kemudian Saya gak ditelepon Oke Cuma udah masuk komunitas Karena anak komunitas Tiba-tiba ini siapa nih Boca Tiba-tiba lolos audisi Sedangkan anak-anak komunitas Gak pada lolos Oh pada gak lolos? Pada gak lolos Cuma dua orang Dua orang dari komunitas Plus saya Jadi tiga orang tuh Oke Yang dapet golden ticket dari Jogja Oke Nah diajak lah sama anak komunitas Ayo gabung komunitas stand up Indro Jogja Oh oke Nah saya dari dulu kan pengen Tapi gak punya teman Masuk Oke Ayo Nah disaat udah tau ilmunya Saya berharap semoga Saya gak ditelepon Karena saya masih mentah nih Hmm Mudah-mudahan tahun depan Am Di satu tahun itulah Saya jadi juru Openernya Bang Panji Iya Itu belum masuk Belum masuk TV tuh Oke Udah audisi Masih oper ya? Iya Juru bicara Nama shownya itu Hmm Udah Terus tahun 2017 Audisi lagi saya ikut Udah punya nama Oh Udah punya nama di Jogja Akhirnya Suci 7 ikut lagi Dan jurinya Bang Panji juga Dia udah kenal Ini opener saya Tapi ya tetap aja ya Gak lucu ya tetap Gak lolos gitu Alhamdulillah pecah Waktu audisi Akhirnya langsung masuk Di Lu masih inget gak Pas lu audisi itu Materi apa yang lu bawain? Audisi yang pertama Atau kedua? Yang kedua? Eh gini Materi yang pertama Yang lu gak keterima? Yang gak keterima tuh Maksudnya apa ya? Masih inget gak lu Kenapa gak keterima ya? Itu keterima Dapet golden ticket Tapi gak ditelpon Waktu itu alasan terakhirnya adalah Saya bukan komunitas Jadi takut gak jauh Jalannya Tapi masih inget materinya? Materinya Materinya Oh ini Materinya Materi ya Coba ya Materinya Ini yang gak ditelpon ya? Iya Oke Materinya apa? Materinya tuh Apa namanya? Saya tuh benci Kalau orang suka Melebih-lebihkan Soal Papua Kemarin Saya lihat Pak Jokowi ngomong Ketika datang ke Papua Dia ngomong Papua ini adalah Surga kecil yang jatuh ke bumi Selalu orang ngomong gitu Surga kecil Surga kecil Masalahnya adalah Kalau Papua itu surga Ya saya bidadari Oke Masalahnya Anda mau tidak masuk surga Saya yang layani Anda Di dalam Itu materinya Itu materinya Itu yang gak ditelpon Itu yang gak ditelpon Yang ditelpon Materinya apa? Yang ditelpon itu materi Itu udah mateng sih Itu udah mateng Udah mateng Soal Banyak orang yang tidak percaya Orang Papua itu selalu dipandang negatif Selalu dipandang Apa? Ada Iya tiga materi Iya materi itu Orang Papua itu selalu tidak dipercaya apa-apa Melakukan setuan Saya kedokteran gigi Orang gak percaya gitu Saya orang gak percaya Kalau itu masih wajar Karena saya juga sadar diri Buka saya dengan jurusan saya gak cocok Masalahnya adalah Hal-hal yang lain Di keseharian juga orang gak percaya sama kami Saya ini Tiap hari saya mandi Tapi tidak ada orang yang percaya Kalau saya mandi gitu Padahal jumlah saya mandi Dengan jumlah saya makan Lebih banyak saya mandi Tapi orang yang tidak percaya Saya biasa bis mandi Lagi mandi nih Keluar saya lihat Wah sudah ganteng saya Keluar teman saya nanya Mat mau kemana Biasa bro malam mingguan Astaga mandi dulu kah Kan saya baru habis mandi Cuma emosi Saya buka baju Buka celana Buka celana dalam depan dia Saya ke kamar mandi ulang Supaya si anjing ini tahu Saya mandi Gitu Itu ditelepon Itu ditelepon Oke itu ditelepon Masuklah suci tujuh loh Suci tujuh Juara berapa? Juara dua Anjing Berarti lu runner up Runner up Dari berapa peserta? Dari Yang total peserta yang masuk 16 Oke 16 peserta Kok lu bisa juara dua sih? Nah materi apa tuh? Waduh materi banyak Tiap show Tiap minggu show Oke Materi yang kira-kira Ini pecah sih Makanya gue runner up Kalau runner up Gak tau ya Tapi Waktu saya Show pertama Itu Alhamdulillah nya Trending Langsung trending di Youtube Oke Materi apa itu? Materi ini saya jijik Sebenarnya Tapi saya bingung Kok bisa orang suka Itu emang kehidupan Saya juga jijik Emang lagu biarlah Oh iya Tapi itu merda Itu merda Emang kadang gitu ya Iya Kadang gitu ya Itu jadi duit Coba materi apa yang anda waktu itu Kok bisa trending ya gitu? Materi soal free pot Oke free pot Kenapa free pot? Materi soal free pot gitu Nah Pembahasan kita tadi Kenapa Papua itu miskin Oke Jadi materinya adalah Kenapa sih Papua itu adalah Dua provinsi termiskin di Indonesia Oke Papua Habis itu Papua Barat Sama Papua lagi Iya Provinsi kan Papua dan Papua Barat doang gitu kan Dua-duanya termiskin di Indonesia Tapi itu fact ya? Fact Bisa dicek Silahkan dicek Tapi pilih disini nih Kalau gak percaya Biar mereka lihat Itu fact ya? Fact Apa namanya Padahal kita itu punya Punya tambang emas terbesar di dunia Yes Yang dimana saya pernah baca Mohon maaf kalau saya salah Itu penghasilan bersih per tahunnya adalah 10 triliun Oke Untuk Indonesia Tapi Papua dan Papua Barat itu Terlalu dua provinsi termiskin di Indonesia 10 triliun itu banyak loh Banyak? Banyak Itu 10 ribu miliar Nah Hitungnya dicapai ya? Iya Makanya 10 ribu triliun ini saya bayangkan itu Uangnya sebanyak apa Tapi kalau 10 ribu triliun ini dipakai bikin papeda Satu Indonesia lengket gitu Saking banyaknya uang ini gitu Cuma lagi-lagi masih termiskin di Indonesia gitu Oke Orang Papua kalau Saya bayangkan uang ini dibagi ke seluruh orang Papua Wah itu pasti kita kaya raya Masalahnya orang Papua kalau kaya Sombong Saya tiap malam minggu kalian tau pasti kemana Ke lokalisasi Sombong saya Isi bensin Mulai dari nol ya pak Eh dari min 10 Pergi ke lokalisasi Ada cewek saya jejerin Berapa kau? 5 juta pak 50 juta? 50 juta aja ya Saya kasih 50 juta Saya cium keningnya Terus saya pergi Mas kok 50 juta cuma cium kening? Iya Supaya kau tau harga dirimu lebih mahal dari apapun Jiji sebenarnya Aku jijik sebenarnya Karena materi itu aslinya adalah materi off air Yang dimana adalah jutannya Adalah jutannya pak Lanjutannya tuh gini Sebenarnya di off air ya Tapi waktu kejadian itu Kenapa saya juga nilai tertinggi di show itu Karena waktu saya itu tiba-tiba mati di tengah Jadi saya gak tau 5 menitnya udah selesai apa belum Oke Jadi gugup dong so pertama Waktu jalan baru 1 menit Timernya rusak Mati Nah saya potong disitu Alhamdulillah keterima dengan baik Itu padahal aslinya gitu Besoknya saya balik lagi Eh sini Nah katanya cium kening doang Enak saja 50 juta Guting puting Itu off air Itu off air Itu off air Aslinya gitu Coba kan karena untuk TV gak mungkin kan Saya potong disitu Ternyata responnya oke Makanya pas dibawa off air Disini tip puting Oh aja 50 juta kening doang Ya Allah Itu orang gak tau aslinya Jadi pertama kali saya lanjutin materi itu disini Orang gak tau tau muji-muji Wah keren ini Itu materi off air yang sangat-sangat saya Wadaw Ternyata itu trending 3 hari trending di Youtube 3 hari tayangnya langsung trending Yang juara satu siapa Ridwan Remin Oh Ridwan Remin Sekala di final sama dia Tapi karena emang udah jago sih Emang udah jago Oke 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 Kan gue juga pernah menginterview beberapa stand up Bener gak sih Kalau lu pelawak atau lu komedian gitu Tingkat depresi lu lebih tinggi gak sih Karena kan lu harus melawak depan orang Betul Betul Kenapa menurutku Menurutku adalah karena kita punya beban Bebannya itu Tidak di fisik Misalnya Nah kalau orang yang punya beban di fisik Misalnya mohon maaf Kuli gitu Dia punya Ya mungkin mental juga ya Tapi misalnya nih contohnya Dia harus pikul semen Dia harus mempersiapkan Fisiknya gitu kan Tapi kalau kita stand up comedian Atau komedian gitu Kita mempersiapkan mental Bagaimana jika orang gak ketawa Kita bisa gak tidur tuh Merasa duitnya duit haram bang Duit kerjaannya Aduh haram nih Gitu Dibayar gak lucu lagi Saya pernah tuh Tampil di Jogja tuh Diborong gitu kan Waktu belum suci sih Tampil terus Gak ketawa Karena gak perlu Belum punya nama Ini siapa nih Ujung-ujung dateng Stand up gitu Ketahunya di awal doang Ke belakang tuh udah 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 Chaos tuh Cuman gitu ya Karena bersamaan dengan waktu makan Jadi ada yang keluar Ada yang masuk Ada yang ambil makanan Masuk Chaos Chaos Saya gak kuat Gak kuat Harusnya 15 menit Saya tampil 10 menit Saya turun Yang bilang panitianya Mas mau bayar berapa aja Saya terima Berapa aja deh Mas dibayar full Saya yang beban Aduh bawa pulanya full lagi Nah itu Mental itu Mental itu ya Sehingga Terus bikin materi Atau kita punya masalah lain Di luar Dimana kita harus tetap perform Itu kan sangat beradu Mental kita Atau bagaimana cara Membuat suasana tetap lucu Sementara kita sendiri Lagi punya masalah lain Ada tekanan lain Itu berarti jadi seniman ya Iya Tapi saya selama Selama ini sih belum mendapatkan Apa ya Depresi yang berarti Iya mungkin Ketika menjelang-menjelang Mau bikin materi Atau lagi nulis Atau lagi apa tuh Itu tekanannya berlebihan gitu Tapi karena saya suka Orangnya tuh Anaknya deadline banget Jadi misalnya Emang kebiasaan bolos PR ya Jadi deadline misalnya Bahkan disuci tuh Saya satu hari sebelum tampil Baru punya materi jadi Kadang-kadang Maghrib nih baru punya materi jadi Isya tampil gitu Tapi dengan deadline Saya makin terpacu Dapat lucunya Oh karena adrenalin Adrenalin Oke Jadi gue Aduh apa nih apa nih Eh nemu aja Nemu aja Gitu Oke 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 Ya apapun saya kerjain itu Justru deadline Betul sekarang yang jadi money maker lu Adalah dokter gigi Apa stand up Dokter gigi kan saya gak lanjutin Koasnya Yang penting lulus aja Sudah-sudah Saya enggak Harus kayakkan kalau mau dapat STR ya Surat Tanda registrasi Itu harus Koas Dua tahun lagi Saya harus tinggalin dunia saya Yang ini Untuk Koas Karena itu kan gak ada hari libur Kita harus kumpulin pasien Tapi lebih nyaman Tapi lebih nyaman mana Saya resikis loh Enakan dokter gigi Apa stand up Stand up lah Saya lari dari situ ke sini Karena saya jenuh disitu Kalau saya suka Saya dulu mencoba mencintai Mencintai jurusan ini Karena udah kecebur masuk kan Terus Dokter gitu ya Dan tahun perut Saya gak butuh itunya sih Dokter apaan Muka kayak gini juga Ketika nanti bikin praktek Orang gak ada yang dateng gitu Gak bisa kumpulin duit juga tuh Orang di kampung saya aja Orang gak percaya Saya dokter Apalagi meyakinkan Orang disini gitu Nah makanya Apa namanya Saya mencoba Jadi tahun pertama itu Orang tua saya tanya Gimana kuat gak Kalau gak kuat Sekarang Pindahnya Karena baru tahun pertama Cuma saya udah Temu teman-teman yang asik Yang futsal Merokok juga Satu frekuensi Semua nih Saya kalau pindah lagi Harus adaptasi lagi Saya berlindung di bawah mereka lah Maksudnya walaupun Saya gak suka Atau jenuh sama pelajarannya Paling gak ada mereka Tapi lama-lama Mencoba untuk cinta Jatuhnya jenuh Karena kita gak cinta-cinta Sama itu pelajaran Tapi kalau gue tanya gini Gue juga sering ditanya Sama orang Apakah kamu Menjadi seorang musisi Itu menjanjikan ke depannya Kalau gue balik Apakah stand up comedy itu Bisa Memenuhi kehidupan lo Sampai nanti tua Ini kan pertanyaan standar Orang tua nih Masih Orang tua masih gitu Nah ya kan Lu pernah ditanya gak Kamu ini mau jadi stand up Ampe kapan Kan orang tua ini Kerja di kantor Iya BNS BNS Iya pake baju coklat Main soliter Dimana BNS Bisa Iya kan sebuah institusi kan Polisi Polisi gitu Pokoknya pake seragam lah Pake seragam lah Entah ke kantornya main game Atau apa Berapa Kantor gak jelas Ngapain Tapi kan itu kan Emang ini orang tua ya Iya Tapi pasti kan Ini anak juga politik Dokter gigi Lu yakin stand up bisa menghidupi Ntar kalo lu punya anak bini Menurutku kebali Maksudnya kita harus nanya balik Apakah dengan menjadi pegawai Biasa Kita bisa menghidupi anak istri Tapi kan itu kan sesuatu yang pasti Iya pasti ada kan gitu Menurutku adalah Namanya seni ya bang Mau sampe kiamat pun gak akan mati Iya Tergantung kitanya Oke Kita mau mengembangkan Diri kita Seluas apa Oke Sehingga kita bisa diterima Kapan pun dan dimanapun Oke Menurutku itu Jadi Namanya Kalo orang tua nanya gitu Tinggal jelasin aja Namanya seni dari dulu Dari jaman warkop Pade Indro masih Alhamdulillah Masih oke Banyak sih emang yang terkikis Tapi itu kan Karena gak mengembangkan Dirinya untuk menjadi Menjadi sesuatu Misalnya ketika Pade Pade Indro nih Dari jaman grup Kemudian ada stand up comedy muncul Pade Indro mengembangkan dirinya Untuk bisa masuk Di dalam stand up comedy juga Oke Cing Abdel Calontong Dan sebenarnya mereka mau Berinovasi gitu Pajarwo gitu Masih mau Nah untuk mengembangkan dirinya Gak terbatas di usia Nah ketika itu kita bisa lakukan Yang kita-kita yang muda-muda ini Gak akan terbatas waktu Buktinya mereka survive Iya Jadi terkembali ke diri kita Itu yang lu jelasin ke orang tua lu Aku gak pernah jelasin sih Karena lu jelasin pasti debat sih Cuma Cuma aku menunjukkan dengan Nih aku Begini Aku begini Misalnya tanggung jawab aku Aku kan kuliah 10 tahun ya Iya Dari 2010 masuk 2020 kemarin baru wisuda kan Tapi aku buktikan Nih aku wisuda gitu Oke Ini nih ijasa Udah ya tanggung jawabku selesai gitu Ini yang beban selama ini buat aku Dan buat orang-orang Orang tua dan lain sebagainya Tante-tante dan lain sebagainya Ini aku kasih aku wisuda kok Oke Gitu aja Jadi kita selesaikan tugas kita Yang orang tua minta juga Jangan satu arah Mau dimengerti disini Oh nice Nice Oke Gak tapi kalo ngomongin dunia stand up comedy Tahun ke tahun lu ngerasa better gak? Maksudnya gue jauh lebih bagus Apa? Naik turun? Apa? Kayak makin orang antusias? Makin melebar sih Makin melebar? Dulu aku Maksudnya jaman-jaman dulu tuh Misalnya aku gak tau stand up Aku gak tau ada seni ini Temanku yang ngejelasin Bahkan kita satu rumah Beda frekuensi nih Beda dia tau aku gak tau Dulu stand up kayak gitu Dalam satu rumah ada tiga orang Bisa satu tau Bisa samar-samar Bisa tau banget gitu Iya kan? Tapi sekarang itu Semua orang tau Apa itu stand up comedy Seninnya ya Seninnya ya Paling gak Seninnya gitu orang tau Ketika orang ngomong stand up comedy Gak asing lagi di telinga orang gitu Orang tau oh ini Pelawak naik tunggal Dari audisi beberapa TV Iya Mereka tuh ada ini Ada ini Orang tau gitu Dan terbukti pasar Pasar anak-anak itu ada aja Ada ya? Ada Keren Ada gitu Oke 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 Berarti selama pandemi dan corona ini Melanda kita Lu sempet kesulitan gak? Mbak Ndi 2001 Karena kan lu kan Kita satu film Masih aman Belum tanya gitu Masih aman Masih film Masih Dan aku Alhamdulillah Waktu itu punya program di Kompas Tiga tahun aku disitu Oke Tapi Off Apa Offline lu Bubar? Offline Jadi aku tuh waktu awal-awal ya Awal-awal pandemi tuh bahkan Aku cuma Aku cuma kerja setiap hari Kamis Karena ke Kompas Ada program aku di Kompas Namanya Ngopi Nah itu Aku kesitu setiap hari Kamis doang Senin sampai Minggu nih kosong nih Kamis doang nih Tapi mulai kesini-sini Awal-awal mulai orang Buat acara Tapi Apa namanya Online Online Nah aku gak berani juga Gak mau ambil Kenapa? Karena masih gak tau caranya gimana Iya Nah terus Ada satu Ada satu Instansi lah gitu Coba Nawar lagi Aku pikir-pikir Kalau aku gak pernah coba Aku gak pernah tau Hypenya gimana Aku gak pernah tau Aku bisa merubah diri Untuk masuk disitu gimana Mau lah aku Mau sekarang Aku udah bisa nemuin formula Bagaimana cara untuk Tampil secara online Oke Jadi kita gak bisa stand up Kayak kita di panggung Yang satu arah Kita harus ngobrol Itu bagian dari Kita bungkus bagian dari Performa kita Oke Dari performa kita Jadi kayak misalnya Ngobrol sama MC-nya dulu Yang penting kan waktunya 20 menit Iya Saya ngobrol Yang penting lucu dah Kalian mau anggap ini stand up Dan bukan stand up Tugas saya selesai gitu Oke Nah itu Interaksinya banyak Aku suruh Dulu anak-anak Malah ke distract Sama suara-suara yang mic-nya ini Aku justru suruh buka Aku harus siap ketika dapet suara-suara yang Tiba-tiba ada yang ngomong Atau ada yang Apa Nge-hackling Aku udah harus siap Gitu Justru itu bagian daripada Tampil online Lama-lama aku ketagihat Ada orang lain lagi Sikat Udah tau formulanya Oke Cuma sekarang udah mulai Kembali ke off-air ya Udah mulai Kalau formula E tau? Panis Panis apa giring nih? Ada dua nih Ada dua? Ada dua Oh iya Eh sorry 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 Ada becek Eh Anda jangan menggiring ya Menggiring saya Saya tidak menggiring Kalau tidak menggiring ya Kalau formula E Anda tau? Tau Tapi saya gak peduli KTP KTP Papua Barat Kalau Anda tanya kebijakan Gubernur Papua Barat Saya ikut bersuara Ini last question dari gue Oke Banyak organisasi yang ngomong Papua Merdeka Papua mau pisah Papua mau ini Papua mau itu Lu setuju gak Kalau Papua pisah sama Indonesia? Saya tadi udah bilang Saya gak punya warna Kok mau bilang NKR Harga mati Mau bilang Papua Merdeka Ya saya peduli hanya satu Gitu Gak ada lumuran darah di Papua Gak ada Gak ada orang yang tiap hari Aku takut nih bang Aku punya anak gitu Anak saya bertanya kepada saya Kenapa ini terjadi? Kita harus jelasin apa gitu Aku takut Aku punya anak Aku gak tau Aku membayangkan masa tuaku Duduk di kebun Di fak-fak Tapi aku takut Masa tuaku adalah Semunyi-semunyi Lari dan lain sebagainya Ada operasi ini Ada operasi itu Itu yang aku pikir Aku gak peduli Kalian mau bikin organisasi Bodoh amat Mau NKR harga mati Pihakanmu Organisasi Bodo amat Yang penting tidak ada Nyawa yang melayang di Papua Itu yang lu takutin itu Ada anak Bertanya pada Bapaknya Itu lu takut? Makan lu takut karena lagu itu? Iya sih Iya kan? Kenapa diingati nih? Aku udah lupa lagi lagu itu Ada lagu itu Lu denger Iya itu Lu bingung jawabnya Aku takut bingung jawabnya Aku takut juga Misalnya ini udah berapa generasi gitu Udah berapa generasi yang merasakan Kayak kayak gini Yang lari dari sekolahnya Yang tiba-tiba orang tuanya mati Yang tibanya Atau orang tua anaknya mati Udah berapa anak Kenapa gitu gitu Dan walaupun Walaupun saya harus Harus bilang bahwa Tidak semua daerah di Papua itu Penuh konflik Tidak kan? Tidak Tidak Konflik ini Hanya Ada Di daerah Yang Yang apa? Yang ini tuh yang apa nih? Yang ada Yang Ada Bah bodo amat Ada 4 gunung emas tadi Hanya itu konflik terus tuh ya? Fak-fak Daerah dengan tingkat toleransi tertinggi Daerah dengan tingkat kriminal terendah Di wilayah Papua atau apa Bahkan kemarin nih Kasus yang Klub dibakar Nah banyak orang yang itu dong bilang Papua Udah jelas-jelas itu bukan konflik orang Papua Tolong Itu suku lainan Suku lainan yang kebetulan tinggal di Papua Oh gitu? Emang Makanya Selalu kita melihat Papua itu dengan kacamata Jakarta Apa-apa gini-gini Iya-iya benar Makanya kebijakannya juga dibikin berdasarkan apa yang Jakarta Padahal kan orang Jakarta pergi ke Papua aja gak pernah bikin undang-undang soal Papua Tolol semua Pergi ke Papua aja gak pernah Bang Onat Tiba-tiba so tau paling so paling tau soal Papua Bikin undang-undangnya bikin ini Orang Papua itu butuh ini Mana kau tau orang kau gak pernah kesana Iya kan? Tiba-tiba menggambarkan di media-media bahwa Tiap hari misalnya Tiap hari yang digambarkan adalah konflik-konflik Gak pernah digambarkan bahwa wilayah sini aman Jadi orang juga luar Mencapnya gitu Yang luar juga goblok Yang bikin berita juga goblok gitu Iya-iya Tapi emang itu indikasi dan dijijilin ke kita loh Nah makanya Papua konflik-konflik Padahal gak segitu ya Makanya Dari parah kan? Enggak dong Ya di daerah-daerah ini misalnya pengungsian diduga udah 2 tahun Gak pernah disuarakan Gak pernah orang-orang ngomong Di kabupaten duga Sekarang Intan Jaya Orang juga mengungsi Apakah pengungsian mereka layak? Kan orang gak pernah tau tentang itu Gak pernah di up di media mainstream Nah terus ketika kita bersuara Dibilang pro KKB Pro OPE Terancam terus nyawa kita orang Papua Yang mau peduli Mau peduli Mau gak peduli Selalu terancam memang Padahal Papua itu dari agama Daerah itu banyak ya Ada muslim, kristen Dengan Papua itu gini Suku terbanyak Bahasa terbanyak di Indonesia Tetapi Di beberapa tempat bahasanya punal Kenapa? Karena kita menghormati pendatang Menghormati orang yang datang kesana Kita berbahasa Indonesia Oke Jadi lama-lama kekikis-kekis-kekis Bahasa kita bahkan hampir punah gitu Karena kita menghargai orang Itu sebenarnya udah Udah tanda bahwa kita begitu besar Penerimaannya kepada orang lain Setuju Setuju Cuma kan itu tadi Tengah-tengah ini Ada apa disana Karena tempat lain aman bangunan Sorok aman Fak-fak aman Kayimana Raja Ampet Pernah gak orang tiba-tiba snorkeling Di tombak Gak pernah Gak pernah Gak ada cerita itu Orang naik-naik Snorkeling Wain daskal Gak pernah Gak pernah Raja Ampet Begitu aman Makanya Cuma daerah yang spesifik Nah daerah spesifik ini Kenapa? Ya tak cantau sendiri Itu makanya Tanyalah Gus Dur itu selalu Kenapa Papua itu aman Di jaman Gus Dur Karena Gus Dur itu datang ke sana Kalian maunya apa? Bukan Gus Dur yang menentukan Oke Kalian maunya apa? Kami mau Bendera bintang kejora bisa berkibar Ya cuma kain Naikin Sesimpel itu Sesimpel itu Yang penting gak boleh lebih tinggi dari Merah putih ya Deal Deal Naikin kan Penghebaran bendera bintang kejora itu Pernah terjadi Oke Di jaman Gus Dur Aman Tidak ada nyawa yang melayang Tidak ada operasi militer Gus Dur setelah Mundur Banyak orang juga gak tau kan Setelah Gus Dur turun Wah diberhentikan ya Diturunkan sebagai presiden Secara paksa gitu Pake sarung lagi gitu Enggak Celenda pendek Celenda pendek Keluar ya Itu langsung Gak lama Adalah toko dialogis Toko yang lebih mengutamakan dialog Dari yang mendukung Papua Merdeka ya Itu mati Dibunuh Di pinggir danau Oke OPM Orang Papua modern Gak Gak udah sekali ya Ayo gitu Daripada gak Ini Aku sampe di twitter Ganti nama 100% Jokowi 100% NKRI Gitu Aku ganti Manfaat omnibus lau Aku ganti semua Aman Itu caranya untuk Mau bersuara di twitter Ganti dulu Ganti dulu Anda harus menyatakan Pro kepada siapa Oke Oke Eh gue thank you Gue seneng banget Tapi gini Setiap kita ngobrol sama stand up Comedian Kita selalu punya closing Yang lu harus Punya materi kuat Wah udah dua materi loh Saya keluarin Dua materi 2016-17 2021 dong Sampai sekarang Saya masih bawa itu materi Kira-kira ini Ini relate nih Ini kita ketahuan Saya akan minggu sebutan Bang Apa ya Disini memang bikin deg-degan Kalau kayak begini konsepnya Dari WA udah dikabari Di jalan kesini Saya udah mikir Mau bawa apa bang Wona Oke Enggak Tapi kira-kira terakhir materi Yang lu bayi Yang pecah banget Ini materi Materi ini selalu Aku bawa kalau korporate sih Tapi di suncu udah ada Sebenarnya Cuma di korporate Selalu berhasil Kalau closingnya apa gini Oke Saya tuh Dari Papua gitu Dan saya merantau ke Jogja Yang menjadi Persoalan itu adalah Ketika Idul Fitri Atau Natal Kita tuh selalu bingung Misalnya saya Saya pulangnya Idul Fitri Mau pulang pakai apa Itu pertanyaan pertama Pesawat ada Tapi harga Sekali pergi 3 juta Pulang 3 juta Pulang pergi Sudah 6 juta Kalau orang tua Tetap memaksakan kita pulang Di Idul Fitri Berarti orang tua yang lanjut puasa Sampai Idul Ada Karena uang habis Makanya selalu alternatif kita Adalah naik kapal Oke Masalahnya lagi adalah Kalau saya di Jogja Naik kapal itu selalu dari Surabaya Atau Jakarta Karena punya laut kan Jogja Karena punya laut kan Jogja Nggak ada Dari Surabaya sampai ke Fakfak Itu satu minggu Perjalanan Dan itu saya di kapal Kalau kita naik pesawat Dua jam Kita nggak peduli Nggak pernah peduli sama orang di sebelah kita Tapi naik kapal Berjejeran sama orang Satu minggu Kita rasa kayak keluarga Kita tahu ini orang Dia selingkuh sama yang mana Kita tahu rahasia rumah tangganya Kita tahu kalau dia tidur gayanya gini Kita tahu semua gitu Bahkan kalau dia mau turun di pelebuhan apa gitu Kita sedih gitu Kayak melepas keluarga gitu Nah jalan satu minggu Itu ombak Bukan satu minggu yang normal-normal Ombak gitu Cuma masalahnya itu Kalau ombak Inilah satu-satunya adalah Tingkat perhatian kita Kepada cewek di samping kita Wih kita bersyukur kalau ada cewek Di samping kita Karena kalau semakin ombak Semakin besar perhatian saya kepada dia Misalnya ombak nih Ombak Dia kan pasti mual Dia mulai mual Ombak Kita mulai bahasa-bahasa Adik muntah Oh tidak kakak Oh iya Kita berdoa lagi Ya Allah Ombak tambah besar Ya Allah Ombak lagi besar Dia mau muntah lagi Adik muntah Kok kakak tahu Ya kan dari tadi Adik muntah di kakak punya muka Kenapa tanya Saya lempar kok keluar ya Hah Muntah disana kamar mandi Begitu Melalui masa-masa itu Yang paling membuat kita senang adalah ketika sampai di kampung halaman Sampai di kampung halaman Wih masuk di pelabuhan Fakfa Wih itu senang sekali Nah Kalian tidak tahu Orang Papua itu Kalau turun dari kapal Karena jarang-jarang naik pesawat Jadi kalau turun dari kapal itu rapi Orang-orang semua harus tahu Mereka pulang dari tanah rantau Mau menunjukkan perubahan Kadang-kadang kita pakai jas Celana kai Sepatu futsal Karena bagi kami yang mewah Sepatu futsal Turun di pelabuhan Di dermaga Ibu bapak Adik Sudah berjejer Menyambut kami Mulai turun Mulai salim Satu-satu Bapak Mama Adik Bikin uang abis saya naik kapal Lalu kemudian Mulai ada pertanyaan-pertanyaan Ritoris Anakku sayang Sudah kembali ke kampung halaman Libur berapa lama Libur dua minggu mama Dua minggu Kapal ini dari sana ke sini Satu minggu Kapal ini balik ke sana Satu minggu Sudah dua minggu Terus kau tunggu apa Tidak mama Ini sekalian pamit Mau balik Pertemuan di bandak Di dermaga doang Thank you Thank you Makasih Makasih Thank you Aduh lucu banget Kau Kau Tidak Kau 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 Terima kasih.